Ya, sebelum mantu minggu depan, Presiden Jokowi Dodo ini kembali mengendari sepeda motor trail saat mengunjungi Mora Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Ya, jadi tidak ada waktu untuk cuti ya, meskipun ini pernikahan merupakan acara yang sangat penting untuk keluarga. Persiapan tentu panjang ya. Pasti. Nah, ngomong-ngomong soal naik motor trail, kita kan berpikir ya, kok Presiden naik motor sih? Cara ini dipilih Jokowi untuk berpindah ke lokasi acara yang tidak terjangkau oleh mobil. Dengan atribut lengkap, Presiden Jokowi Dodo mengendarai sepeda motor trail berplat nomor RI1. Motor pun melaju memecah kerumunan warga. Presiden tak sendiri, di belakangnya terdapat 22 sepeda motor yang dikendarai anggota pas pampres, ajudan hingga menteri dan stafnya. Presiden dan rombongan mengendarai sepeda motor trail untuk berpindah ke lokasi acara yang berjerak sekitar 3 km dan tak terjangkau oleh mobil. Selain itu, cara ini juga dipilih Jokowi untuk menerobos kerumunan warga. Ini bukan pertama kalinya Jokowi mengendarai sepeda motor trail. Sebelumnya, ia mengendarai motor ini saat meninjau pembangunan jalan tol Trans Papua. Presiden Jokowi bahkan mengabadikannya dalam video blog miliknya. Dalam vlog tersebut, Presiden menceritakan kunjungannya ke Papua dan kegagian infrastruktur di sana. Ia juga menjelaskan bahwa kini jalan Trans Papua tersebut lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya. Jalan Trans Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!